Hai, good morning, narasi pagi kembali hadir dengan sejumlah berita terkini dengan Ku Debra Mulya. Setelah bergulir selama berbulan-bulan, Kuatma Aruf dan Riki Rizal dituntut 8 tahun penjara terkait kasus pembunuhan Brigadir Yusua. Selain itu juga ada update terkait anomali cuaca di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta pemerintah yang berencana melarang penjualan gas LPG 3kg di warung. Dan terakhir adanya serangan bom di Kongo. Berikut informasi selengkapnya. Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana untuk terdakwa Kuatma Aruf dan Riki Rizal. Atas hal ini, keduanya dituntut 8 tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yusua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari 2023. Dalam sidang itu, Kuat dituntut 8 tahun penjara. Karena terbukti melanggar pasal 340 KOHP terkait pembunuhan berencana. Kuat tampak tertunduk lesu dan menahan tangi selama pembacaan tuntutan. Dalam hal ini, Kuat dianggap CPU terbukti secara sah, memenuhi unsur perencanaan yang dirancang oleh Verdi Sambo. Menjatuhkan pidana terdakwa Kuatma Aruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara. Jaksa turut mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Kuat. Yang memberatkan yakni Kuat mengakibatkan hilangnya nyawa Yusua, serta dinilai berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya dalam memberikan kesaksian. Sementara hal yang meringankan adalah Kuat bersikap sopan, tak memiliki motivasi pribadi, dan belum pernah dipidana. Dalam sidang tersebut, CPU juga menyimpulkan peran terdakwa Kuat, yaitu Kuat menutup pintu dan jendela rumah dinas Verdi Sambo di Duran 3 karena khawatir Brigadir Yusua melarikan diri. Sesuai dengan pembicaraan dengan saksi Verdi Sambo, mengenai perannya langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar di depan apabila korban Nobri Yansah Yusua Keparat melarikan diri. Kemudian, terdakwa Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon di saat kondisi matahari masih terang-benerang, belum gelap. Terkait uang 500 juta rupiah dan iPhone 13 Pro Max yang diberikan Sambo kepada Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, dan Barada E, jaksa meyakini itu merupakan upah karena rencana pembunuhan Brigadir Yusua sudah terlaksana. Temuan lain yang diungkap oleh JPU adalah tak ada unsur pelecehan seksual terhadap putri oleh Brigadir Yusua di rumah Magelang. Selain itu, tak ada satupun ART putri yang mengetahui terjadinya pelecehan. Namun, jaksa menyimpulkan adanya perselingkuhan yang disebut sebagai dasar pembunuhan Brigadir Yusua. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang melainkan perselingkuhan antara Saksipuri Candrawati dan korban Nopretir Yusua, Kota Barat. Apalagi, putri sama sekali tak memeriksakan diri setelah kejadian dan tak melakukan visum yang merupakan alat bukti mutlak dalam kasus pelecehan seksual. Meski begitu, jaksa menduga Kuat mengetahui soal perselingkuhan ini sesuai pernyataan Kuat yang menyinggung soal duri di dalam rumah tangga Sambo dan Putri yang menurut jaksa adalah Brigadir Yusua. Kemudian, terdakwa Kuat Maruf sendiri, baik dalam keterangan yang diberikan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, mengatakan pada saksi Putri Candrawati agar melaporkan korban Nopretir Yusua, Kota Barat, kepada saksi Ferry Sambo agar jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Ferry Sambo dan saksi Putri Candrawati di mana duri yang dimaksud adalah korban Nopretir Yusua, Kota Barat. Di hari yang sama, Bripka Riki Rizal juga menjalani sidang tuntutan pidana kasus pembunuhan Brigadir Yusua. Sama halnya dengan Kuat, Riki juga dituntut 8 tahun penjara karena melanggar pasal 340 KOHP. Menjatuhkan pidana terhadap kendakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa turut mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Bripka Riki Rizal. Hal memberatkan yakni menghilangkan nyawa Brigadir Yusua dan berbelit-belit selama persidangan. Selain itu, sebagai penegak hukum Riki Rizal tak mencegah niat Sambo tapi malah bersekongkol. Pasalnya, sesama rekan Ajudan, Riki tidak memberitahu Yusua bahwa dirinya akan dibunuh oleh atasannya. Kalau hal yang meringankan, yakni Riki Rizal masih muda hingga punya anak kecil yang butuh bimbingan ayah. Meski Riki menolak permintaan Sambo untuk menembak Yusua, JPU menilai Riki Rizal memiliki kesamaan kehendak dengan Sambo untuk membunuh Brigadir Yusua. Riki dinilai tak membantah dan tidak menolak perintah Ferdi Sambo untuk membackup Sambo jika Yusua melakukan perlawanan di rumah Doren Tiga. Setelah melewati persidangan panjang, akhirnya memasuki babak akhir nih. Gimana tuntutannya? Sesuai ekspektasi, kan? Selanjutnya, kita lihat tuntutan atas Sambo dan Putri ya. Kamu yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ngerasa gak sih kalau sepekan terakhir ini cuaca panas banget? BMKG punya penjelasan soal ini. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan suhu yang tercatat di seluruh Indonesia pada 15 hingga 16 Januari 2023 berkisar antara 33,6 hingga 35,5 derajat Celcius. Itu diketahui dari 20 stasiun pemantauan di seluruh Indonesia. BMKG juga melaporkan, indeks sinar ultraviolet pukul 12 hingga 13 di seluruh Indonesia tercatat di level risiko sedang hingga risiko sangat tinggi. Ini kontras dengan pemandangan yang kita jumpai akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu. Saat itu, cuaca hujan ekstrim melanda di sejumlah wilayah. Bahkan kawasan pesisir utara Jawa dilanda banjir. BMKG menjelaskan perubahan cuaca ini. Menurut BMKG, ini terjadi karena berkurangnya tutupan awan. Tutupan awan berkurang di sebagian wilayah dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Kemudian, saat ini radiasi matahari tengah berada di level maksimum untuk mencapai permukaan bumi. Terakhir, terjadi gangguan sirkulasi Monsun Asia. Monsun ini adalah angin yang bergerak dari arah barat dengan membawa masa udara. Pusaran angin atau vortex di samudera pasifik bagian barat di Laut Cina Selatan serta di barat daya Sumatra menyebabkan aliran masa udara lembab dari utara terhambat. Akibatnya, udara kering dari selatan lebih dominan pengaruhnya di bagian selatan Indonesia. Namun, dua hari ke depan, prediksi cuaca berubah lagi nih. Di Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara justru diprediksi cuaca berawan dan hujan. Wah, ternyata itu ya penyebab udara panas belakangan ini di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Makin kenceng nih AC di ruangan kita. Rencana pemerintah melarang penjualan gas LPG 3 kg di warung kecil menulai penolakan dari masyarakat. Waduh, kenapa tuh? Pemerintah berencana akan membatasi penjualan LPG 3 kg hanya pada penyalur resmi yang terdaftar di PT Pertamina. Warga pun diimbau beli gas 3 kg di pangkalan resmi dan bawa KTP. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariyaji menyebut itu bertujuan agar data konsumen lebih akurat. Selain itu, subsidi dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyebut kebijakan itu ditempu guna mencocokkan data konsumen LPG bersubsidi ke dalam pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nantinya, data konsumen akan dimasukkan langsung pada laman subsidi tepat sasaran milik Pertamina. Bagi mereka yang sudah terdaftar dalam database itu, bisa langsung beli LPG 3 kg tanpa menunjukkan KTP. Tapi, buat masyarakat yang belum terdaftar, diwajibkan menunjukkan KTP. Proses ini hanya perlu dilakukan satu kali, dan selanjutnya konsumen dapat bertransaksi seperti biasa. Saat ini, sudah ada lebih dari 233 ribu pangkalan resmi. Rencananya, pihaknya akan terus menambah jumlah sub penyalur. Selain itu, Pertamina telah membuka kerjasama dengan masyarakat dan pengusaha untuk jadi agen resmi Pertamina agar mudah diakses masyarakat. FYI, saat ini, uji coba tahap awal pembelian LPG 3 kg dengan KTP sudah diimplementasikan di lima kecamatan di empat kota besar, yakni Batam, Tangerang, Tangerang Selatan, Mataram, dan Semarang. Tapi, warga menilai, aturan itu gak praktis alias ribet, soalnya agen resmi yang jaraknya jauh dari perumahan dan gak semua buka 24 jam. Aturan pemerintah itu juga dinilai mempersulit pedagang, khususnya pengusaha warteg untuk mengakses LPG 3 kg. Gimana tangkapanmu soal kebijakan ini? Apakah bakalan ampuh agar distribusinya tepat sasaran? Sebelum kebijakan ini diimplementasikan, baiknya dikaji dulu matang-matang dan tentunya dengan mendengar masukan rakyat ya. Sebuah bom meledak di sebuah gereja di Republik Demokrati Kongo. BBC melaporkan sebanyak 17 orang meninggal akibat serangan tersebut. Serangan bom terjadi pada minggu lalu 15 Januari 2023 saat kebaktian tengah berlangsung di sebuah gereja protestan di kota Kasindi, Republik Demokrati Kongo. Otoritas setempat mencatat setidaknya jatuh korban jiwa. 17 orang meninggal dan 39 lainnya luka-luka. Jurubicara militer Kongo, Anthony Mualushay mengatakan bahwa serangan tersebut diduga dilakukan oleh Allied Democratic Forces atau ADF. ADF bermula dari organisasi perlawanan di Uganda, namun bermarkas di Kongo sejak akhir 1990-an. Organisasi ini telah menyatakan aliansinya terhadap negara Islam di Irak dan Levan atau ISIL. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Kongo menyatakan mengutuk keras serangan ini. Mereka juga dengan gamblang menuding ADF adalah dalang serangannya. Dikutip dari Al-Jasira, Masika Makasi seorang saksi mata mengatakan bahwa saat bom meledak, ia sedang duduk di bawah tenda di luar gereja. Kakinya terluka. Adik kiparnya meninggal dalam peristiwa itu. Masika Makasi juga menyaksikan ledakan bom menghancurkan bagian tubuh sejumlah korban. Di hari yang sama setelah kejadian, otoritas Kongo menahan seorang pria yang diduga merupakan pelaku serangan. Dilansir dari The East African, terduga pelaku merupakan warga negara Kenya. Unit polisi antiterorisme Kenya mengidentifikasi pria berusia 29 tahun itu sebagai Abdirizad Mukhtargarat. Provinsi Kasindi, tempat serangan ini terjadi adalah kawasan tempat otoritas Uganda dan Kongo melancarkan kampanye melawan ADF. Ini pertama kalinya ADF menarget Kasindi sejak kelompok itu menyerang pada 2014. Turut berduka untuk para korban dan keluarganya, otoritas harus mengusut nih serangan kayak gini. Jangan sampai menodai kerukunan beragama juga. Itu tadi 4 update informasi dari Narasi Pagi. Besok kita ketemu lagi ya, seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat-sehat, semangat semuanya, dan sampai jumpa!